Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini saya mau bikin kue bole Sokade ya bunda Ini udah saya siapkan semua bahannya Ini ada Sokade 100 gram Sokade itu kayak manisan yang kering Seperti ini ya Lalu tepung terigu 200 gram Gula pasir 180 gram 4 butir telur 100 gram margarin Nanti dicairkan 1 sendok teh SP Dan 1 bungkus vanili Nah disini langkah pertama Saya akan cairkan terlebih dahulu Margarinnya Ini saya langsung Panaskan di atas kompor ya Nggak saya tim Dan ini saya menggunakan Cosmo pen produk dari Stain Jokwer yang ukuran 20 cm Ini dicairkan 50% Gitu aja Lalu api dipadamkan Ini proses mencairkan margarin Dengan cepat ya bunda Seperti ini udah cukup ya Selanjutnya api saya padamkan Dan ini saya aduk-aduk Jadi margarinnya nggak akan bening Jadi minyak Tetap kuning bersih seperti ini ya Dan hasil bolunya nanti Nggak serah ditenggorokan Serta lembut Mengembang sempurna ya bunda Nah ini kita aduk-aduk Karena pennya ini masih Menyimpan panas Sudah cukup Seperti ini Selanjutnya saya sisihkan dulu Selanjutnya ini saya siapkan wadah Lalu saya pecahkan 4 butir telur ayamnya Telur ukurannya sedang ya Lalu gula pasirnya Satu bungkus vanilinya Dan satu sendok teh SP Bisa ganti TBM Spong Ataupun Ovalet ya Ini di mixer Sampai mengental Karena saya menggunakan Hand mixer MX200 Dari produk Mito Jadi ini 7 menit aja Udah gede Mengental ya bunda Saya menggunakan Seperti tinggi Nah Sudah waktu 7 menit Ini udah Mengental Seperti ini ya bunda Putih Nah udah mengental Berjejak Kita angkat Dia membentuk koma Seperti ini ya Udah cukup Selanjutnya Saya akan masukkan Tepung terigu Sebelumnya Saya ayak Biar nanti Hasil bolunya itu Lembut Nggak ada yang Menggelintir Karena Ada puliran kecil-kecil Seperti ini Biasanya Kalau terkena Adonan telur Dan gula Dia Nggak akan Bisa larut ya Jadi perlu Kita ayak dulu Seperti ini Sudah cukup Nah Lalu Ini akan saya Mixer Sebentar Asal Campur aja Dengan Sepet yang Sangat rendah Seperti ini Tepung udah larut Selanjutnya Saya akan Majukan mixer Sedikit saya Angkat Biar semua Adonan turun Sudah cukup Lalu dipatikan Saya sisikan dulu Mixernya Selanjutnya Margarin yang Udah dicairkan Tadi Saya masukkan Seperti ini ya Bunda Hasil cairan Margarinnya Warnanya Tetap kuning Bersih Seperti ini Nah Sudah cukup Lalu Ini akan saya Aduk Menggunakan Sepatula Dicampur Sampai Benar-benar Tercampur ya Jangan sampai Ada andapan Margarin Sedikit aja Ada andapan Margarin Bisa mengakibatkan Bolunya Bantat Bisa juga Ambles ya Bunda Setelah Mengembang Dia akan Mengumpes Karena Margarinnya Kurang Tercampur ya Kayaknya Ini udah Tercampur Saya buka Yang bawah Udah gak ada Andapan Margarin Lalu Ini Sukadunya Saya Masukkan Nah Ini Setengah Untuk Adonan Setengah Untuk Taburan Di atas Untuk Topping Ini Saya Campur Perlahan Dulu Nah Udah Cukup Selanjutnya Saya Akan Siapkan Loyang Nah Ini Udah Saya Siapkan Loyang Saya Pakai Ukuran 24 Bunda Harusnya Ini Loyang Ukuran 22 Ya Ini Lebih Besar Tapi Ini Nanti Gak Bisa Penuh Gak Apa-apa Saya Masukkan Semua Adonannya Nah Seperti Ini Struktur Adonannya Kental Lembut Adonannya Aja Lembut Ini Nanti Kuenya Pastinya Juga Lembut Ya Bunda Setelah Dimasukkan Loyang Semua Selanjutnya Sokade Yang Saya Sisakan Ini Saya Tabur Di Atasnya Seperti Ini Sokade Ini Rasanya Manis Ada Asam Ya Bunda Nah Sudah Cukup Lalu Saya Hantar Dan Ini Siap Untuk Kita Panggang Nah Untuk Panggang Disini Sudah Saya Siapkan Oven Listrik Produk Dari Mito Yaitu MO 888 Ini Sudah Saya Panaskan Selama 10 Menit Ya Ovennya Selanjutkan Adonan Kue Kue Sokade Saya Masukkan Lalu Saya Tutup Dan Ini Saya Oven Selama 35 Menit Api Bawah Suhu 175 Ya Bunda Ini Nanti Untuk Menit Terakhir 5 Menit Saya Akan Pindah Ke Api Atas Untuk Mematangkan Kue Bolunya Yang Atas Ini Bunda Waktunya Sudah Hampir Habis Kuenya Sudah Kelihatan Kecoklatan Ini Sudah Saya Pindah Ke Api Atas Selanjutnya Kue Saya Keluarkan Dari Loyang Oven Loyang Seperti Ini Hasilnya Cantik Setelah Agak Dingin Baru Saya Lepas Dari Loyang Ya Setelah Panas Hilang Kue Bolu Sokade Akan Saya Keluarkan Dari Loyang Ya Bunda Benar-benar Mengembang Tinggi Banget Ya Cuma Empat Telur Selanjutnya Bisa Dipotong Potong Ya Bunda Kita Lihat Dalamnya Sama-sama Wow Ini Lembut Banget Bunda Potong Aja Sangat Lembut Seperti Ini Bunda Lembut Banget Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Disubscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diring Diren Diring Embrollo Di chuy Diring 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 while hid SimANO